ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ya, halo. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan Adri di Kelurahan Laika. Baik, berkuala Fik, Pak Adri, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya jasa isi ulang air minum? Jadi kami menggali sumur bol di rumah, kemudian airnya kami proses melalui filter-filter, kemudian dijual ke orang-orang. Apakah ini termasuk hal yang terbarang, Ustaz? Sukron jasa ke hukum airan. Sudah terputus? Pertanyaannya tadi apa? Halo, Pak Adri masih tersambung? Baik, sudah terputus. Beliau memiliki usaha isi ulang air minum, Ustaz? Ada penggalian sumur yang mereka lakukan sendiri dan diproduksi sendiri. Apakah ini termasuk hal yang terlarang untuk dijual belikan mungkin? Tidak ada masalah. Seorang itu boleh sepanjang hal yang bermanfaat, tapi dia terangkan yang apa namanya bahwa ini air isi ulang, prosesnya biasanya kan ada istilah-istilah yang dipakai untuk proses air isi ulang itu. Dia memakai metode apa? Supaya orang jelas. Jadi sepanjang itu terang, bermanfaat, tidak ada bahaya, maka ada masalah transaksi jual-beli dengan hal tersebut. Semoga Allah beritaufiq kepada semuanya. Terima kasih.